Kita update untuk om airnya tadi ya Rizuki bingung Begini-gini Obrolan kita masih berlaku Jangan dijadiin konten ya bun Jangan dimasukin ya Oke baik kita baca pertanyaan Naty Natali kan banyak yang jodoh-jodohin kamu sama friends Dan kakak bilang itu cuma konten Tapi kalau salah satu dari kalian ada yang baper Tuh gimana Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Ya jalanin aja lah ya Kan jodoh yang di atas Kita mah cuma jalanin aja Tapi ini pertanyaan ya Apa gak kepikiran gak untuk menikah lagi Walaupun gak sekarang ya Karena sekarang masih ada aura-aura panas-panas dikit Jadi kalau ngomongin pernikahan nanti dulu gitu loh Kayak masih kan Iya masih udahlah kerja dulu Kerja 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 Ibu yang udah berapa tahun itu ada kepikiran Kepikiran mah ada ya Kepikiran Cuma takut Lebih banyak ke Takut aduh menyesuaikan lagi Mesti ini lah Iya pasti Iya kan Berarti gak tentu sebentar lama-lamanya ya Betul Rizuki bingung Jangan nanya dulu Rizuki Kamu sama pesulat Udah udah Pesulat merah ini sama-sama kerudungnya merah juga Kenal gak menurut kamu kontroversi yang pesulat merah lakukan kira-kira bakal kamu lakukan juga gak? Ini sama-sama merah Iya ya Kenal sih kenal Kenal Cuman yang gak yang WA setiap hari enggak Tapi satu komunitas gitu pernah 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 Nah kalau misalnya ngikutin kontroversi kayak pesulat merah kayaknya gak soalnya aku orangnya takutun Aku gak berani kayak dia Sudah seberani itu untuk kontroversi Langsung ini ya Lanjut berikutnya K.E.A. Nah Gimana caranya supaya kita bisa akur sama mantan suami dalam mengurus anak? Itu akan naturally sih Akan terbentuk Karena balik lagi kita liatnya ke anak gitu Jangan karena ego kita Ego iya Tapi itu mesti dari dua belah pihak Gak bisa kalo kita doang Harus dari pihak satunya Dan kebetulan pada saat itu aku memang Kedua belah pihak menyadari bahwa Oh iya kita gak boleh ego lagi yuk buat anak itu Gak boleh ego lagi Iya harus menerima Gak boleh ego lagi tuh berarti ada sebuah kejadian yang membuat kalian sadar Betul Gue jawab lagi Apa itu kalo boleh tau momen apa yang membuat kalian berdua sadar Oh iya ini gak bisa nih kita gak boleh ego Iya karena kasihan anak gitu Mungkin berteman itu lebih baik Anak gak komplain Tapi kita bisa liat dari ekspresi muka auranya Dari mukanya dari wajahnya kan bete keliatan anda Mereka gak nyaman Mereka gak nyaman Jadi yaudah deh bodo amat nih gue Hempting anak gue gitu sekarang Dan setelah kalian berdua menyadari itu tidak ego Bekerja sama menjadi orang tua Anak-anak menjadi lebih Lebih happy Liatan banget lebih happy gitu Oke baik Oh pertanyaan Kak Daniel Daniel ada pertanyaan Kita anggap dia adalah sebagai netizen Silahkan Daniel pertanyaannya Silahkan pertanyaan Ini ada audionya gak sih dia? Gak ada Oke apa pertanyaannya? Nah itu tadi sulapnya kan koran bisa dinyambungin lagi Ini hubungan bisa dinyambungin lagi Aduh Katanya kata Daniel gitu Kalo koran digunting bisa disambung sama Rizuki Kalo hubungan sudah tergunting Bisa disambungin gak Rizuki Gitu ya Apalagi pernikahan gitu Ini kan penampilan spesial Apa tuh? Bisa gak? Bisa gak ya? Pertanyaannya harus dibalik sih kayaknya Pertanyaannya dibalik kan? Iya Mau gak disambungin lagi? Nah itu Pertanyaannya mau gak? Mau gak? Makanya kita diam aja Udah kan kita diam aja perum-perum ego mukanya Mau gak? Yang penting itu disambung Mau gak loh Yang penting disambungkan itu apalagi kalo ada anak Itu adalah tali Dan itu gak bisa disambung sama Rizuki Karena dia bingung Karena seperti kata Angel tadi bahwa Dua-duanya tetap harus berusaha Walaupun sudah berpisah Kalo sudah menjadi orang tua Tidak boleh lagi terlalu memikirkan diri sendiri Karena ini memikirkan adalah anak Bener lagi Iya bener Itu gitu ya Itulah yang tanda-tanda Kedewasaan Bercerai itu hal yang lain Tapi menjadi orang tua Itu tanggung jawabnya Seumur hidup Betul Terima kasih buat Anda sudah bergabung Terima kasih buat Natali Terima kasih Angel Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anda semua Selain sampai jumpa Kita ketemu lagi di Jaya Terima kasih